Hanya karena aku mendapat masalah cukup terlambat. Jika masalah yang sama ada pada ujian besok, semua orang mungkin akan mendapatkan nilai bagus. Ya, juga dua minggu terakhir belajar kami tidak sia-sia. Meskipun dua minggu itu mungkin sangat panjang bagi siswa yang mendapat nilai gagal, tapi aku pikir mereka semua terbiasa belajar. Sama sulitnya, tapi juga menyenangkan. Aku kira trio itu sama sekali tidak menyenangkan saat belajar. Kami telah melakukan semua yang kami bisa. Terserah berapa banyak usaha yang dilakukan tiga orang lainnya untuk dipelajari. Aku hanya berharap bahwa aku tidak kosong selama ujian. Tidak banyak yang bisa dilakukan tentang hal itu. Tidak peduli seberapa baik kita melakukannya saat belajar, semua yang penting adalah seberapa baik kita melakukan tes yang sebenarnya. Hanya berlatih dengan masalah tes lama dapat membantu masalah ini. Kalau begitu, aku juga akan pulang. Horikita diam menatap Kusida, yang meletakkan buku teks dan catatannya ke dalam tasnya. Kusida-san. Hmm. Terima kasih banyak untuk semuanya sampai sekarang. Jika kau tidak berada di sini, kelompok belajar ini tidak akan berhasil. Jangan khawatir tentang hal itu gelombang aku hanya ingin membidik kelas yang lebih tinggi bersama semua orang, karena itulah aku setuju untuk membantu, aku akan membantu kapan saja. Sambil tersenyum, Kusida berdiri dan meraih tasnya. Tunggu, aku hanya ingin memastikan satu hal. Memastikan. Aku perlu memastikan sesuatu karena kau bilang ingin terus bekerja sama denganku. Horikita menatap langsung pada Kusida yang tersenyum dan bertanya. Kau membenciku, bukan? Hei, hei. Aku bertanya-tanya apa yang ingin dia tanyakan, tapi itu tak terduga. Mengapa kau berpikir begitu? Kau tidak menjawab karena memang benar. Apa aku benar? Petik dua titik titik titik. Ahaha, kau berhasil menangkapku. Dia mengenakan ranselnya dan perlahan menurunkan tangannya kembali. Lalu ia menghadap Horikita sambil tersenyum. Ya, aku benar-benar membencimu. Dia menjawab langsung, tanpa berusaha menyembunyikannya. Haruskah aku memberi tahu alasannya? Petik dua titik titik titik. Tidak, tidak perlu, cukup baik untuk mengetahui fakta, itu berarti sekarang aku bisa berbicara denganmu tanpa ragu sedikit lagi sekarang. Meskipun dia diberitahu langsung bahwa dia dibenci, Horikita dengan tenang membalas Kusida. Tidak ada absen, sepertinya semua orang ada di sini. Di pagi hari, Chiyabashira Sensei masuk ke kelas sambil tersenyum. Ini adalah hambatan pertama untuk bisa tetap bersekolah. Apakah ada yang punya pertanyaan? Kami telah belajar dengan tekun selama beberapa minggu ini, aku kira tidak akan ada orang putus sekolah di kelas ini, kau tahu. Kau memiliki banyak kepercayaan diri, Hirata. Semua siswa lainnya juga memiliki pandangan percaya diri. Meletakkan tes dengan mengetuk-ngetuknya di atas meja, dia lalu menyerahkannya. Pelajaran pertama adalah studi sosial. Saya kira kau bisa menyebutnya tes termudah di antara semua mata pelajaran. Jika ada yang melakukan perjalanan ke sini, sejujurnya, semua tes lainnya akan menjadi perjuangan yang sulit. Jika tidak ada yang gagal pada tengah semester dan final pada bulan Juli, semua orang akan mendapatkan liburan musim panas. Liburan. Ya, itu benar. Kau akan berlibur seperti mimpi di sebuah pulau yang dikelilingi oleh laut biru. Musim panas dan pantai berarti. Kita akan bisa melihat pakaian renang gadis itu. Ah apa tekanan aneh ini? Chiabashira Sensei mundur selangkah dari tekanan yang dia rasakan dari para siswa terutama anak laki-laki. Semua, mari kita lakukan yang terbaik. Iya ya. Ike dengan keras berteriak setuju. Aku juga berteriak, menyatu dengan keributan dan kebisingan. Menyesatkan. Horikita melirikku. Tidak ada suara lagi yang keluar dari tenggorokanku. Tak lama, tes dibagikan kepada semua orang. Dan dengan isyarat guru, semua orang mulai pada saat bersamaan. Melihat melalui soal, aku dengan cepat mengamati keseluruhan tes. Bisakah trio itu lulus ujian? Aku memeriksa apakah pertanyaannya serupa dengan pertanyaan tes lama. Bagus. Aku membuat pose kemenangan kecil. Semua pertanyaan bisa dikenali. Aku tidak melihat pertanyaannya terlalu teliti, tapi aku tidak dapat melihat perbedaannya. Setelah ujian terakhir selesai, kami semua berkumpul di sekitar Sudowu sekali lagi. Hah hei, bagaimana kabarnya? Tanyai kecemas. Sudowu juga tampak sedikit tidak nyaman. Aku tidak tahu. Aku melakukan apa yang aku bisa, tapi aku tidak tahu seberapa baik aku melakukannya. Akan baik-baik saja, karena kau telah belajar dengan giat, semuanya akan berjalan dengan baik. Sialan, kenapa aku tertidur? Dia mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja dengan kesal. Horikita berdiri tepat di depan Sudowu. Sudowu kun. Apa itu? Apa kau menguliahi aku lagi? Memang salahmu jika kau tidak membahas bagian terakhir, namun seperti yang kau katakan, kau melakukan yang terbaik saat belajar. Kau tidak menyerah meskipun pun sulit. Dengan berapa banyak usahamu untuk masuk, aku pikir kau harus merasa bangga dengan apa yang kau lakukan. Apa ini? Apa kau mencoba menghiburku? Menghibur. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Saat aku melihat Sudowu kun, aku mengerti bahwa belajar itu sulit bagimu. Horikita memuji Sudowu. Tak satupun dari kita bisa percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Mari kita tunggu hasilnya. Ya. Kalau begitu, satu hal lagi, ada yang perlu diperbaiki. Perbaiki. Sebelumnya, aku mengatakan bahwa harapanmu untuk menjadi pemain bola basket adalah bodoh. Mengapa kau mengingatkanku? Aku melihat bagaimana seseorang bisa menjadi pemain bola basket di dunia ini. Aku mengetahui bahwa ini adalah jalan yang sangat sulit untuk mencapai tempat profesional. Bukannya kenapa kau menyuruhku menyerah. Karena ini adalah mimpi yang bodoh. Tidak seperti itu, aku tahu kau memiliki gairah untuk bola basket. Aku tahu kau mungkin mengerti betapa sulitnya menjadi seorang profesional. Itu adalah sikapnya yang biasa, tapi ini benar-benar permintaan maaf yang aneh dari Horikita. Di Jepang, ada banyak orang yang ingin menjadi profesional. Di antara orang-orang itu, ada juga orang yang ingin dikenal secara internasional. Kau adalah bagian dari kelompok yang kedua, bukan? Ya, aku sangat bodoh sedang mencoba menjadi pemain bola basket. Meskipun aku mungkin terjebak menjalani kehidupan yang menyedihkan sebagai pekerja paruh waktu, aku akan berhasil. Aku selalu berpikir bahwa tidak perlu lagi memahami orang lain kecuali diri sendiri. Tapi ketika kau mengatakan bahwa kau ingin menjadi seorang profesional, aku segera menghinamu. Melihat ke belakang, aku menyesalinya. Seseorang yang tidak tahu seberapa sulit dan susahnya untuk mencapai tujuan, tidak berhak menyebutnya bodoh dan konyol. Sudhukun, jangan lupakan kerja keras yang kau lakukan untuk belajar dan menggunakannya untuk bola basket. Kau akan bisa menjadi seorang profesional dengan itu. Semacam itu, paling tidak, itulah yang aku pikirkan. Ekspresi Horikita sama seperti biasanya, tapi dia menundukkan kepala ke Sudou. Maaf untuk apa yang aku katakan saat itu. Baiklah, selamat tinggal. Sambil meninggalkan kata-kata permintaan maafnya, Horikita meninggalkan ruangan. Ha hei, apa kau lihat itu? Horikita meminta maaf. Dan itu bagus. Aku tidak percaya. Ike dan Yamauchi sangat sok. Aku juga agak terkejut. Kusida juga Horikita mengakui bahwa Sudou melakukan yang terbaik. Sambil duduk di kursinya dengan linglung, Sudou menatap Horikita saat dia keluar dari kelas. Beberapa saat kemudian, dia meletakkan tangan kanannya di atas jantungnya dan menatap kami. I ini buruk. Aku. Aku rasa aku jatuh cinta. TN. Ngantung deh ceritanya. Gelombang End of Fall 1 chapter. Permulaan. Berjalan ke kelas, Chiabashira Sensei memandang sekeliling kelas karena terkejut. Semua orang menunggu dalam ketegangan untuk hasil ujian tengah semester. Sensei, ku dengar hasilnya akan keluar hari ini, tapi kapan tepatnya? Tidak perlu bagi kau untuk merasa senang dengan hal itu, Hirata, kau mungkin sudah lulus. Petik 2 titik titik titik. Kapan mereka akan dikeluarkan. Nah, sekarang adalah saat yang tepat. Tidak banyak waktu untuk prosedur tertentu jika kita melakukannya sepulang sekolah. Dengan kata-kata, prosedur tertentu, beberapa siswa memiliki reaksi yang terlihat. Apa? Apa maksudmu? Jangan bingung, aku akan jelaskan sekarang. Lagi pula, sekolah ini suka menjelaskan secara detil sekaligus. Dia menempelkan kertas itu dengan nama dan nilai setiap orang di papan tulis. Jujur, pekerjaan bagus, aku tidak berpikir kelas ini akan melakukan ini dengan baik. Dalam matematika, Jepang, dan studi sosial, ada lebih dari sepuluh yang sempurna. Melihat deretan angka seratusan, para siswa bersorak-sorai. Namun, satu kelompok siswa tidak tersenyum. Nilai satu-satunya adalah skor bahasa Inggris Sudou. Lalu, empat dari nilai Sudou adalah 60 poin yang sama. Skor bahasa Inggrisnya adalah 39. Uho! Sudou berdiri dan berteriak lega. Ike dan Yamauchi berdiri pada saat bersamaan dan bersorak. Tidak ada garis merah yang bisa ditemukan di atas kertas. Kusida dan aku saling melirik dan menarik napas lega. Hori kita. Tidak tersenyum atau bersorak, tapi sepertinya dia lega di dalam. Kau melihatnya? Benar Sensei. Saat kita memikirkannya, kita bisa melakukannya. Ike tersenyum penuh kemenangan. Iya, saku tahu itu, kau melakukannya dengan baik. Namun Chiyabashira Sensei memiliki pulpen merah di tangannya. Hah! Sudou mengeluarkan suara yang kuat. Dia menggambar garis merah tepat di atas nama Sudou. Apa-apaan ini? Apa artinya ini? Kau gagal, Sudou. Apa itu bohong? Jangan omong kosong, kenapa aku gagal? Tentu saja, Sudou yang pertama melakukan protes. Ruang kelas berubah 180 karena bersorak kegirangan hilang menjadi sesuatu yang suram dalam sepersekian detik. Sudou, kau gagal dalam ujian bahasa Inggris. Jangan berbohong padaku, nilai kelulusannya adalah 32. Aku lulus. Kapan ada yang bilang nilai kelulusannya 32? Tidak, tidak, Sensei bilang begitu. Benarkan, semuanya. Ike berteriak mendukung Sudou. Tidak ada yang katakan akan membantu ini adalah kebenaran yang jelas. Pada semester tengah ini, nilai kelulusan adalah 40. Dengan kata lain, kau hanya kekurangan satu poin. Hampir, tapi tidak cukup. Eh 40. Aku tidak pernah mendengar ini. Aku tidak bisa setuju dengan ini. Petik 2. Kalau begitu, haruskah aku memberitahumu bagaimana kita memutuskan nilai kelulusan? Chiabashira Sensei menulis sebuah formula di papan tulis. Dia menulis, 79,62 sama dengan 39,8. Tes terakhir, dan tes ini juga, masing-masing kelas memiliki nilai kelulusan. Dan nilai itu rata-rata setengah. Dengan kata lain, sesuatu yang lebih rendah dari 39,8 adalah kelas yang gagal. Kalau begitu, itu menunjukkan bagaimana kau gagal. Kau mendapat nilai lebih rendah. Tidak mungkin. Apa? Maksudnya, aku diusir. Meskipun sudah waktunya, kau melakukannya dengan baik setelah sekolah. Kau akan diminta mengisi formulir putus sekolah, tapi kau memerlukan walisah. Aku akan menghubungi mereka untukmu setelahnya. Melihat semuanya berjalan begitu santai, semua siswa tahu bahwa itu benar-benar terjadi. Beristirahatlah, kerja bagus demi kelulusan. Pada akhirnya, tolong bekerja keraslah untuk melakukan hal yang sama dan lulus ujian. Ya kalau begitu, ke topik berikutnya. S. Sensei, apakah Sudow kun benar-benar diusir? Apakah tidak ada cara untuk menyelamatkannya? Hirata adalah orang pertama yang membela ke Sudowu. Meskipun Sudowu membencinya dan secara lisan menghina dia. Ini benar, dia mendapat nilai gagal, jadi dia harus drop out. Petik dua titik 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 titik. Bisakah kita melihat lembar jawaban Sudowu kun? Bahkan jika kau melihatnya, kau tidak akan menemukan kesalahan dalam penilaian. Yah, aku mengharapkan kalian membuat keributan tentang hal itu. Dengan mengambil lembar jawaban ujian bahasa Inggris Sudowu, dia menyerahkannya ke Hirata. Hirata melihat setiap pertanyaan dengan ekspresi suram. Petik dua titik titik titik. Tidak ada kesalahan. Nah, kalau memang begitu, kelas sekarang sudah berakhir. Tanpa simpati atau kesempatan kedua, Chiyabashira Sensei dengan kejam mengumumkan pengusirannya. Mengetahui bahwa setiap kata yang menenangkan akan memiliki efek sebaliknya, Ike dan Yamauchi tetap diam. Hirata juga sama. Dan sayangnya, sepertinya satu bagian kelas merasa lega. Apakah mereka senang beban kelas akhirnya ditendang keluar? Sudowu, datanglah ke ruang staff sepulang sekolah. Petik dua titik titik titik. Chiyabashira Sensei, apa kau punya waktu? Meski sempat diam sampai saat itu, Horikita cepat mengangkat tangannya. Dalam kehidupan sekolahnya, Horikita tidak pernah membuat ucapan di kelas secara sukarela. Pada pandangan baru, Chiyabashira Sensei dan seluruh kelas terkejut. Itu tidak biasa, Horikita, kau mengangkat tanganmu. Apa pertanyaanmu? Sebelumnya, Sensei mengatakan bahwa tes sebelumnya memiliki nilai kelulusan 32 poin, yang dihitung dengan rumus yang kau tulis tadi. Tidak ada salahnya menghitung nilai kelulusan tes terakhir. Iya, tidak salah. Kemudian, aku memiliki satu pertanyaan lagi, aku menghitung rata-rata tes tiruan itu menjadi 64,4. Membagi dengan 2, kau akan mendapatkan 32,2. Dengan kata lain, lebih tinggi dari 32. Meskipun demikian, nilai kelulusan adalah 32 dengan memotong titik desimal itu kontradiktif dari saat ini. Iya-iya, nilai kelulusannya seharusnya adalah 39, lalu. Dengan kata lain, nilai sudah 39 seharusnya baru saja lulus. yang pada hukum keurubun ia di sebelumnya, karena dihitung dan keurubun. catangan kata lainnya. Jadi, saya akan mencoba kata lainnya.